Tim gugus tugas percepatan pengananganan COVID-19 kebupatan Cianjur ngalah konan prak-perakan penyekatan ke wisatawan anu buka para karapakansi ke lelawak puncak di nambrona sakumna wisatawan anu tebuka bukti hasil rapid test kapaksa kudumu terbalikin kendaraan ana di pahing asup ke lelawak puncak perai panjang natal jeng tahun anya rea wisatawan anu buka karapakansi di lelawak puncak kebupatan Cianjur mangsa perai di satengahing sasalan COVID-19 anu masih mahabu sarta nyenglar sumabarna COVID-19 Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kebupatan Cianjur ngalah konan penyekatan ke sakumna wisatawan anu ngajug-jug ke puncak etalampah penyekatan tadi lakonan di bunderan lampu gentur Cianjur jalan Kiai Haji Abdullah Binuh Kabupaten Cianjur di nambrona saban kendaraan tibandung muruka sukabumi anu buka karap ngajug-jug ke lelawak puncak di erenken kutim gugus tugas sarta kudung mawasurat kependudukan jeng bukti hasil bebas COVID-19 yang pos pertama yaitu di Tuntur-Tuntur ya yaitu di pos PAM Tentadu Tuntur disini lokasinya kemudian ada di Bagadaian dia ada di Suria Indah kemudian ada lagi Santur-Tuntur terakhir di Puncak Pas ini yang di stop ini mobil yang plat mana bu? jadi mobilnya itu yang di stop kan itu mobil plat B dan B yaitu bukan wilayah Cianjur akan kami tanyakan akan kami periksa KTP-nya dan surat antigen antigen-antigen Sakumda wisatawan Anuhun Teboga surat bebas COVID-19 diizina nului kenal lampahan ana barisalawas nangelarapkan protokol kesehatan aripiken wisatawan Anuhun Teboga surat bebas COVID-19 tim gugus tugas kapaksamu terbalikkan kendaraan ana sangkan teasupka lelawak puncak sejeroning gitu bikin warga sejena anu bogaka pentingkan di lelawak puncak tapi tacaan bogasurat rapid test tim gugus tugas nyayagakan rapid test anu ditibanan biaya 150 ribu Heri Setiawan, Bandung TV